Bagaimana hubungan endometriosis dengan nyeri haid? Nyeri haid adalah gejala yang paling sering dirasakan oleh pasien dengan endometriosis. Sekitar 80% pasien dengan endometriosis mengeluhkan adanya nyeri haid. Tetapi jangan khawatir, tidak semua nyeri haid adalah suatu endometriosis. Tetapi perlu diingat bahwa nyeri haid Anda tidak selalu normal. Bagaimana sih nyeri haid yang abnormal itu? Apabila nyeri haid yang Anda rasakan makin lama makin berat intensitasnya. Dan kedua adalah durasi dari nyeri yang makin lama. Misalnya, siklus ini cuma 2 hari, siklus depan jadi 4 hari, makin lama bisa jadi 6 hari bahkan 7 hari. Bahkan ada disertai keluhan nyeri di luar siklus haid. Kemudian ada juga keluhan nyeri yang disertai nyeri saat berhubungan seks, nyeri panggul, hingga keluhan lain organ di sekitar panggul. Bagaimana penanganan endometriosis yang terbaik? Seperti halnya penyakit lain, apabila terdiagnosa lebih dini, maka endometriosis tersebut dapat diberikan penanganan lebih dini. Endometriosis yang mendapatkan penanganan secara dini memberikan hasil yang jauh lebih baik apabila dibandingkan endometriosis yang terlambat terdiagnosis. Oleh karena itu, fight endometriosis with early diagnosis. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1